Hei! Moms, kita bisa kok siapin menu hemat tapi tetap nikmat. Ini dia, steak tempe saus barbecue. Yuk kita buat. Bahannya gampang kok. Ada tempe, garam, merica bubuk, tepung tapioca, telur, dan saus barbecue. Pertama-tama, potong-potong tempenya dulu, Moms. Kemudian hancurkan. Masukkan telur, tepung tapioca, garam, dan merica. Kalau sudah tercampur rata, bentuk adonan tempe jadi seperti ini, Moms. Like little buns. Tinggal dipanggang di atas kompor. Oh iya, jangan lupa baluri tempenya dengan saus barbecue ya, Moms. Untuk sayurannya, kukus wortel dan buncis, lalu sajikan bersama steak tempenya. Hmm, so yummy. Nah, Moms, kalau mau ada sumber karbohidratnya, bisa juga kalau ditambahin dengan sesuatu yang beda. Nah, seperti ini nih, nasi butter. Gak perlu keluar uang banyak kan, buat sajian kaya manfaat. Steak tempe, rasanya enak dan tinggi nutrisinya. Nah, sekarang saatnya bikin camilannya, Moms. Masih dalam semangat penghematan, kita akan olah singkong menjadi penganan lezat kekinian. Yuk, mulai, Moms. Siapkan singkong, bawang putih, keju mozarella, susu kental manis, garam dan bubuk cabai secukupnya. Pertama, rebus singkong dengan bawang putih selama satu jam. Kalau sudah, tiriskan dan taburkan sedikit garam serta bubuk cabai. Tambahkan susu kental manis sesuai selera. Hmm, ini aja udah kelihatan enak nih, Moms. Berikutnya, kita taburkan keju mozarella dan panaskan di oven selama kurang lebih 7 menit dalam suhu 180 derajat Celcius. Voila, singkong keju panggang siap untuk dinikmati. Tak hanya lezat di mulut, Moms, perut akan kenyang lebih lama karena kandungan karbohidrat kompleks dalam singkong. Cocok nih buat camilan di pagi atau serai hari. Bye, Brita! Thank you so much ya, hati-hati di jalan. Yes, thank you for coming. Aduh, bersyukur banget bisa banyak belajar tadi sama si Prita ya. Mana syukur, Aner. Dan Moms bener banget loh. Moms zaman sekarang tuh harus smart dalam mengelola uang. Apalagi kita juga harus jeli dalam melihat kesempatan-kesempatan siapa tau untuk berinvestasi ya kan. Tapi paling itu benar sekali tadi Moms yang katanya ke hati. Kalau misalnya kita juga harus menjadi seorang wanita yang jagoan di dapur. Mengelola rumah tangga. Tapi kita juga harus tau bagaimana cara mengelola uang secara sederhana. Salah satu yang paling terpenting adalah menabung. Thank you so much Moms for being with us. Satu hal lagi yang juga penting banget yang harus kita lakukan. Of course. We act to be in the squad, stay in the squad. Bye Moms. Sub indo by broth3rmax